Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan dokumen Ibrahimi Oke teman-teman kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat partikel menggunakan aplikasi Android yaitu Bizarre mungkin hanya membutuhkan sekitaran satu menit saja ya Oke sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman subscribe and share supaya mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi orang lain Oke teman-teman pertama kita pilih ikut plus lalu kita pilih gambar kita buat yang baru kita pilih ukuran 1280 lalu kita pilih tanda panah yang warna merah pojok atas Oke disini kita akan ubah backgroundnya ya warnanya kita pilih panah bagian pojok lalu kita pilih edit gambar Oke kita pilih efek kita akan kasih efek kita kita akan pilih efek senja Oke disini pudarnya kita turunkan segini lalu kita centang Oke kalau sudah selesai kita kembali ke gambar lagi tanda-tanda tapi di gambar ke gambar lagi Oke kita pilih layar pojok di layar selesai yang kosong kita akan masukkan sebuah foto yang ingin kita jadikan partikel dispersion Oke Oke seperti ini berbesar Oke kalau sudah kita pilih cetang bagian pojok Oke selanjutnya teman-teman kita pilih alat disini ada alat lalu kita pilih penyebaran Oke kita kita tinggal atur ukurannya ukurannya kita akan olesi bagian sini yang mau kita sebar yang mau kita jadikan partikel dispersion Oke seperti ini teman-teman Oke Oke Hai tidak seperti ini ya tenten bisa mengolesinya secara halus ya saya cuman memberi arahan saja ya kalau bisa membuat yang lebih bagus daripada saya Oke teman-teman kita pilih panah bagian pojok atas Oke disini sudah ada efek partikel dispersion kita tinggal atur atau penyebarannya Oke kita tinggal ubah arahnya ya pilih arah disini lalu kita ubah arahnya Oke bagian sini seperti ini teman-teman Oke seperti ini lalu diukuran disini kita tinggal mengatur ukurannya atau besar atau kecil ya kecil seperti ini lalu kita pilih renggang disini disini ada renggang ya lalu dibawahnya ada mode ya seperbanyak belakang warna gelapkan terangkan layar dan sebagainya Oke Oke saya pilih yang normal saja Oke kalau sudah download kita pilih centang Oke Oke biar hasilnya memukau kita akan kasih efek ya efek saya pilih efek HDR saturasinya mungkin kalau saya tinggikan Oh terlalu kita turunkan mungkin setengah ya seperti ini Oke kalau sudah teman-teman centang lalu kita kasih efek lagi kita kasih efek senja ya atau kita kasih efek lomo ya seperti ini 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 kita tinggikan ini seperti ini lalu kita centang oke oke teman-teman fotonya sudah jadi dengan efek Particle Dispersion ya menggunakan aplikasi Android yaitu BizArt semoga bermanfaat bagi teman-teman fotonya kalau sudah jadi seperti ini tinggal menyimpan dan tinggal teman-teman upload di media sosial Facebook maupun Instagram semoga bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe like and share saya dokumen Ibrahimi saya Ihri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.